Aksi geng klitih di Yogyakarta kembali merebak. Berawal dari dendam akibat saling ejek di media sosial, dua pelajar di bawah umur anyaya korban hingga terluka. Antisipasi tindakan balasan, polisi siapkan tindakan preventif sebelum dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Dalam sebulan terakhir, Polresta Yogyakarta tangani empat kasus yang melibatkan kawanan geng klitih dan menciduk lima pelaku anak-anak di bawah umur. Terakhir, polisi bekuk dua pelajar berinisial MAS usia 14 tahun dan DIM berusia 16 tahun. Keduanya ditangkap karena melukai korbannya menggunakan celurit dan samurai. Aksi yang dilakukan pada malam hari ini bermotif saling dendam akibat saling ejek di media sosial. Terbawa emosi aja. Terbawa emosi. Emosi karena apa itu? Dikatakan tanci sama disalah-sanggain membawa rombongan. Kalau emas sendiri atau gabung dalam kelompok gitu atau geng? Komunitas. Komunitas apa itu? Small family. Itu apa dijatanya? Waktu puasa sih? Ya lancar lah, bagi-bagi buka puasa, ngatain buka bersama. Dilandasi atas nama kesetia kawanan, sejumlah tamannya lantas menganiaya sang korban. Polisi mengindikasikan selain motif dendam, pelaku juga mewarisi permusuhan antar sekolah turun-temurun dari seniornya. Sementara di balik layar, para alumnus masih turut campur memberikan komando. Bahwa mereka ini umumnya punya permasalahan dalam rumah tangga. Artinya begini, mereka ini kurang mendapatkan bimbingan secara maksimal oleh orang tuanya. Kemudian kita dapati juga bahwa di antara mereka ini ada yang pernah dikeluarkan oleh sekolah. Ada pindah-pindah sekolah. Kemudian kita lihat mereka ini rata-rata ikut geng. Ikut geng sekolah. Yang mana geng itu pun bukan geng yang positif, geng yang negatif. Kan ada geng positif ya. Kalau geng positif itu kan pramuka, remaja masjid, osis itu kan geng yang positif. Ini geng-geng yang negatif. Selain tegas dalam proses hukum pelaku kriminal di bawah umur, polisi akan lakukan langkah preventif dengan bekerjasama dengan pengelola dan komite sekolah untuk meminimalisir aksi kriminal geng klitih. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.